Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada tuduhan kepada Gus Nur Menista Agama dan sebagainya Saya beberapa kali mengikuti tapi tidak sepenuhnya Tapi yang saya tahu yang terkait Mubahala yang sampai tanyakan itu Setahu saya tentu Mubahala itu adalah bagian dari yang disyariatkan, yang diperbolehkan Itu dasarnya di dalam surat Ali Imranas itu dijelaskan Jadi disitu memang diperbolehkan Sumpah Mubahala itu adalah sumpah antara dua orang atau dua kelompok Yang merasa sama-sama saling benar, mengklaim saling benar Kemudian disitu mereka bertemu Ada dua kelompok atau dua orang yang bertemu Disitu mengajak anak istrinya atau mengajak kelompoknya Untuk bersumpah di hadapan Allah Siapa yang berbohong akan mendapatkan falaknatullah alal-kazibin Maka Allah yang akan melaknat orang yang berbohong Jadi untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah Nah setelah itu baru diserahkan pada Allah Kita tunggu prosesnya siapa yang akan dilaknat oleh Allah Jadi sumpah yang dihadiri oleh dua kelompok, dua orang atau dua orang atau dua kelompok Yang masing-masing mengklaim dirinya paling benar Yang satu salah, saya benar Begitu juga yang satu mengatakan saya yang benar, kamu yang salah Tapi tentu ini untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah sangat penting Yang masih sangat penting, misalkan terkait dengan masalah akidah Jadi tidak sembarangan sedikit-sedikit sumpah mu pahala memang begitu Jadi ini lebih masuk kepada pertanyaan bahwasannya Gus Nur kan sempat nyenengan lihat waktu membuah halah dengan Pak Babang Tri itu Di konten itu kan videonya hilang itu Gus Kan tidak tahu, tidak ada sempat kita kan Kalau melihat di channelnya below kan sempat tidak ketemu linknya gitu kan Tetapi kan banyak yang sudah re-upload Yang kan sempat melihatnya Gus Video Gus Nur di saat mu pahala itu Yang dimana mu pahala itu kan ada salah satu saksi yang mengatakan bahwasannya Gus Nur ini menistakkan agama Di saat mu pahala itu ada yang kurang atau yang apa Masa kurangnya dalam rukun mu pahala itu bisa dikatakan menistak agama Apakah bisa itu? Jadi ada rukun dianggap kurang Mungkin syarat dianggap kurang ya dalam mu pahala Ya memang kalau dianggap kurang yang memang betul Jadi memang mu pahala yang disebut dengan mu pahala itu harus dua belah pihak Ya harus mendatangkan dua belah pihak Katakanlah dalam kasus Gus Nur ini Pihak antara bambang tri yang mengatakan mengklaim bahwasannya ijazahnya Jokowi palsu Kemudian dari pihak Jokowi yang mengklaim ijazahnya asli Misalkan begitu bertemu jumpa di hadapan Allah Itu baru benar itu betul disebut mu pahala Kalau misalkan ternyata dalam mu pahala itu tidak memenuhi kerukunnya itu Tidak memenuhi ketentuan Misalkan salah satu pihak tidak dihadirkan Dia mengklaim sendiri itu tentu tidak memenuhi unsur-unsur yang disebut mu pahala tadi Tapi apakah kemudian dianggap menisit agama menurut saya tidak mas Menurut saya tidak ya Kenapa? Karena ibarat orang sedang melaksanakan satu ajaran agama katakanlah sholat Kemudian di dalam sholatnya itu dia meninggalkan salah satu rukun Katakanlah tumak nina yang biasa terjadi ya Tumak nina nya tidak ada Katakanlah seperti sholat taraweh ini mau Ramadan kan Dia sholat tarawehnya begitu cepat Sangking cepatnya tidak ada tumak nina nya Dalam rukunnya tidak ada tumak nina Sujud tidak ada tumak nina Sangat gilat sekali Tentu dia sholatnya tidak sah Karena tidak memenuhi semua unsur yang harus ada di dalam ketentuan sholat itu Tapi tentu dia tidak bisa dikatakan sebagai menghina agama atau menghina sholat Sholatnya tidak sah Atau katakanlah umroh Dia tidak melaksanakan salah satu rukun umroh Misalkan dia hanya tawaf tapi tidak sa'i misalkan Tentu umrohnya tidak sah Tapi apakah dia menistakan umroh? Menurut saya belum tentu mas Masa orang yang tidak melaksanakan umroh Salah satu rukunnya dikatakan menistakan ajaran umroh Ya belum tentu juga Kalau dianggap umrohnya tidak sah Iya Sama dengan sholat tadi itu Sholatnya tidak sah karena tidak ada rukun yang terpenuhi Ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi Sholatnya tidak sah Betul Sama seperti mubahala Kalau ada rukun yang tidak terpenuhi Mubahalanya tidak sah Betul Tapi kalau dianggap terus kemudian menista agama Menurut saya masih terlalu jauh Insya Allah Jadi gitu teman-teman Penjelasan terkait mubahala Bahwasannya mubahala itu Kalaupun apa yang disampaikan Gus Nur Ada kurangnya Ada rukunnya yang belum sesuai gitu kan Akan tetapi kan bukan berarti itu menista agama Jauh Sedangkan Gus Gini Gus Kan banyak itu di saat Gus Nur didakwakan oleh Oknum lah Yang mengatakan Gus Nur ini penista agama Tapi Oknum ini Di saat ada yang terang-terangan menista agama Ya kita juga melihat Itu agamanya Islam Dia menistakan agama Islam sendiri Itu sampai saat ini Gus Dia sudah melalang buana kemana-mana Gus Jadi gimana itu Gus Apakah ini Hukum yang ada saat ini bagaimana itu Gus Ya Jadi kalau masalah sumpah mubahalanya Gus Nur ini tentu masih debatable mas Dan masih terlalu jauh kalau dikaitkan dengan menista agama Yang jelas-jelas menista agama banyak Kenapa tidak itu saja diproses gitu loh Kalau untuk kita mengejar di penista agamanya Ya mestinya yang jelas-jelas menista agama itu yang diproses Kalau sumpah mubahala menurut saya masih jauh menuju kepada unsur menista agama masih jauh Kecuali kalau misalkan ada orang sholat tadi disamping rukunnya tidak terpenuhi tidak ada tumak ninanya misalkan Terus kemudian dia ada unsur mengolok-ngolok sambil joget misalkan mas Dia sambil tertawa-tertawa Nah itu baru mengolok-ngolok syariat sholat Itu baru menista agama Nah sementara Gus Nur menurut saya tidak ada unsur mengolok-ngoloknya Ya mungkin Salah satu rukun mubahala mendatangkan dua belah pihak itu tidak terpenuhi Iya Tapi kalau menuju kepada penista agama ya sangat jauh menurut saya Sangat jauh Sementara di dunia maya itu yang menista agama itu banyak Itu saja yang harusnya diproses Itu saja yang harusnya diproses Biar hukum ini tidak seakan-akan mencari-cari celah untuk kesalahan seseorang yang tidak disukai Jadi menurut saya itu Jadi ayolah hukum ini ditegakkan sesuai dengan koridornya saja Jangan mencari-cari celah kesalahan orang lain Dan ini Gus ya apa namanya Kalau di dunia hukum terutama apa yang orang yang berkasus gitu Gus Yang di penjara itu Kan ada dua kasus yang dimana kalau dua kasus ini dilakukan oleh salah satu orang gitu kan Itu kalau sampai masuk ke penjara sampai dilapas itu pasti akan dihajar gitu Gus Yaitu kasus pertama penista agama yang kedua pencabulan Gus Nah Gus Nur mungkin kan didakwakan penista agama itu mungkin mau dihajar Mau diapakan di penjara kan Perkiraan mereka kan seperti itu Gus Tetapi kan Gus Nur di penjara otomatis menjadi menghidupkan dakwah di dalam penjara gitu Gus Jadi kalau menurut jendangan Gus Terkait banyaknya penista agama di luar sana Gus Yang sampai saat ini kan banyak yang sudah sampai dilaporkan Sampai para tokoh-tokoh alim ulama Sudah membuatkan somasi gitu kan Gus Tapi sampai saat ini kan belum ada respon tindak tegasnya untuk memberikan efek jelah Gus Jadi apakah hukum yang ada ini berarti kan Kalau bisa dikatakan nih Gus Dalam tanda kutip atensi Gus ya Atensi kalau itu salah satu yang oposisi Memang kita sama Gus Saya diingat perkataan jendangan waktu berapa bulannya lalu Karena buat video sama jendangan Kita mas kita memang sama di hadapan hukum Tapi bukan berarti kita sama di hadapan penegak hukum Jadi gimana itu Gus Kan jendangan pernah masuk juga kan Iya 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 itulah mas Itulah apa namanya Ironi penegakan hukum ya Ironi penegakan hukum Kita ambil yang paling ekstrim aja Yang paling ekstrim itu adalah ketika ada Ulama mengatakan saya baik-baik saja Kemudian difonis sekian tahun Sementara yang jelas-jelas berbohong Mengatakan ada uang 11 ribu triliun atau berapa itu Ternyata tidak ada Katanya ada produk mobil SMK bulan Oktober ini Ternyata sampai sekarang juga mana tidak ada Dan banyak kebohongan-kebohongan itu Kalau dicari dengan mudah di dunia maya itu Janji-janji palsu kebohongan-kebohongan itu Mestinya itu mas Ya mestinya kalau hukum itu berlaku sama Ya mestinya yang berbohong Terutama pejabat publik itu jelas Itu merugikan rakyat kebohongannya Tapi itu bukan riba Walaupun kita ngredit itu bukan riba Itu riba yang diperbolehkan Ada riba yang diperbolehkan Ada riba yang diperbolehkan Ada riba yang dilarang Yang diperbolehkan itu Kalau orang maksiat terang-terangan Itu diperbolehkan untuk kita Membicarakan kejelekannya Atau membicarakan kejelekan Untuk perbaikan umat Boleh mas Hati-hati Hati-hati Dengan pejabat itu Banyak berbohong Jangan sampai terpilih lagi Ini lo kebohongannya Gak apa-apa Gipa yang diperbolehkan Gipa yang diperbolehkan Gitu saja dari Al-Fakir Kalau lebihnya Al-Fakir minta maaf Gus Nawi juga minta maaf Semua Kita tetap istiqomah dalam perjuangan Tetap satu komando Yang penting kita tetap Revoluasi akhlak Yang penting kita tetap berjuang Bukan berarti kita Santai atau diem Itu gak menunjukkan Di publik kita tidak berjuang Akan tetapi kita tetap berjuang Akan tetapi Yang penting tetap Istiqomah dalam perjuangan Sampai berjumpa insyaallah Kita akan update terus Perkembangan apa yang ada Di negeri yang kita cintai ini Kita cinta dengan negeri ini Tetapi kan cinta ini kan Namanya kita mengkritik Atau memberikan Sumbang sih Fikiran gitu Bukan berarti kita benci Enggak Justru kita menunjukkan Kecinta kita Kepada negeri yang kita cintai ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh